Halo guys, tapi disini dan ini adalah Samsung Galaxy S20 Plus, S20 Plus, hape fleksi baru dari Samsung buat tahun 2020. Mungkin karena tahun ini 2020, Samsung jadi langsung loncat ke S20 ya? Mungkin tahun 2021 jadi S21. Ya entahlah, waktu itu udah pernah kita bahas sebentar, tapi waktu itu kan cuma pas launching, jadi waktunya nggak banyak-banyak banget. Sekarang barangnya kita udah dapet di studio, dan barangnya udah resmi Indonesia punya. Disini juga ada tanda buatan Indonesia harusnya. Ya ini udah dibuat di Indonesia, jadi bisa kita ulik dan kita hakimin bareng-bareng. Karena channel gadget ini tuh memang channel buat hakimin rame-rame sih. Tapi yang penting harus fair. Oh iya, ngomong-ngomong, buat yang minat sama hape ini, hape ini masih dalam tab preorder sampai tanggal 23 Februari nanti, jadi buat yang mau PO masih bisa, linknya udah saya taruh di bawah. Harganya buat yang S20 Plus ini 14,5 juta, sama kayak harga normal, tapi kalo PO, untungnya ya ada cashback sama dapet Galaxy Buds Plus juga. Ini yang saya dapet juga waktu itu pas launching, dan ini casing pas launching sih, jadi kalo isinya ini nggak ada casing yang Samsung Olympiada nih. Dan kalo misalnya anda nggak mau PO, anda juga bisa pake fitur tuker tambah, misalnya mau ganti hape lama ke hape baru di Tokopedia. Hape-nya nggak harus S20 Plus ini ya, hape apapun bisa, bahkan dituker ke laptop, kamera, powerbank juga bisa. Tapi sedih sih hape dituker powerbank. Ya intinya hape kita dalam kondisi apapun, nggak perlu box atau charger, bisa dituker tambah di Tokopedia. Prosesnya gampang banget, pake online akses, terus harganya stabil, dan bisa dipake di seluruh Jawa dan Bali. Buat lengkapnya bisa cek link di deskripsi aja. Oke, sekarang kita langsung unbox aja, karena mau tuker tambah atau beli kayak gimana pun, kalo nggak tau isinya ya percuma kan, agak bahaya beli kucing dalam karung. Tapi jaman Youtube sekarang apapun di unboxing ya, mungkin kucing dalam karung juga bakal ada judulnya gitu, unboxing karung yang isinya kucing gitu, jadi kita tau isinya. Dan termasuk S20 Plus ini, kita liat dulu isinya kayak gimana. Kalo disini sih, ya keliatan mirip-mirip sih dari layoutnya, jadi disini biasanya ada buku petunjuk sama casing. Jadi casingnya, tadaaa, oke casingnya kayak gini, lumayan standar, ada quick start guide, terus ada panduan singkat alias bahasa Indonesia dari quick start guide, terus taruh sini dulu ada IMEI, tapi kok kecil banget sih angkanya. Oke, dan disini ada Samsung Galaxy S20 Plusnya, ini yang versi Cosmic Grey ya, kalo misalnya kita mau warna lain, ada pilihan warna Cosmic Black sama Cosmic Blue, jadi grey itu abu-abu, hitam sama biru. Kok sempet ngeblank dik ya, gara-gara launchingnya di Amerika, jadi mungkin bahasa Inggrisnya kesedot semua. Itu alasan yang nggak masuk akal. Oke, tumben sih karena hape ini cakep, jadi kita langsung keletek aja, kita taruh dulu disini, abis itu, dan kita lihat isinya lagi, disini ada pembatasnya ya Samsung, terus ini ada charger, yang kecepatan ngecasnya 25W, jadi hape ini, hape Samsung S20 Ultra, kalo Ultra mah 45W, kalo S20 Plus dia 25W. Tapi S20 Ultra sih, kita dapetnya charger 25W juga sih dalam kotaknya, tapi dia bisa dukung 45W. Tapi beli lagi, udah 18,5 juta aja masih beli, disuruh beli charger, kenapa ini kosong sih? ini kayaknya cuma biar kotaknya nggak goeng-goyeng aja kali ya. Terus disini ada kabel data USB Type-C to USB Type-C, karena kalo tadi anda belum perhatiin, disini dia udah pake USB Type-C, jadi bukan USB Type-A lagi yang kotak gitu ya. Terus disini ada headset yang colokannya, konektornya USB Type-C, soalnya si S20 Plus ini dia udah nggak ada headphone jack, sama kayak Note 10 kemarin. Note 10 kemarin memang jadi awalan flagshipnya Samsung nggak pake... headphone jack sih, kalo S10 dia masih ada headphone jack. Sekarang kita langsung ke HP-nya. Jadi kalo kita liat disini, salah satu yang baru, atau nggak baru-baru banget, kalo secara flagship Samsung sih, bentuk kameranya ini lumayan baru ya, bentuk kotak kayak gini, tapi kalo misalnya dari semua HP Samsung, Galaxy seri A juga udah punya, cuma secara spek dia jelas beda. Dia punya kamera utama 12MP, terus kamera ultrawide 12MP, dan kamera telephoto 64MP, dan ada depth sensor juga, yang entah bakal kepake banget atau nggak, nanti bakal kita tes. Terus di bagian depannya dia punya layar 6,7 inci. Dia udah pake Dynamic AMOLED, sudah Quad HD Plus juga, dan yang penting itu refresh rate-nya udah 120Hz. Akhirnya Samsung pake layar yang refresh rate-nya tinggi, tapi sayang nggak bisa ditunjukin di kamera, soalnya kamera ini saya rekamnya pake 1 per 40 fps doang, jadi nggak ketangkep. Dan di Youtube juga malah turun jadi 1 per 30 fps. Tapi kalo misalnya, anda punya kesempatan dateng ke toko Samsung langsung, langsung ngerasain aja. Kalo misalnya anda belum pernah rasain layar 120Hz. Terus RAM-nya ini 8GB, memori internalnya 128GB, itu cuma 1 varian aja, jadi nggak ada pilihan lain. Baterai 4500 mAh, dan kamera depannya ini 10MP. Kalo diliat dari depannya, ini sesuai banget sama kotaknya yang... bentuknya ini, S-nya ini melengkung gini ya, jadi tulisan ini sampe melengkung ke kanan kiri luber-luber gitu, karena layarnya ini juga agak luber sih, belum mungkin banyak masalah atau karena banyak pencet, tapi saya nggak sih. Mungkin susah juga bikinnya atau apa, malah ada tompel di bagian sini ya. Sekarang kita setting-setting dulu aja. Oke jadi ini adalah penampilan... Ih ada Samsung... Samsung Pay... Yah itu masuk nggak? Masuk ya. Oke sip. Itu barusan ada Samsung Pay nongol-nongol gini, jadi Samsung Pay ini memang bisa kita aktifin kalau kita dari bawah layar kita swipe ke atas kayak gini. Jadi kita bisa gabungin dana, bisa gabungin GoPay, bisa quick access gitu lah. Cuma kalau layanan yang khusus Pay-nya sendiri dari Samsung sih nggak ada. Jadi Samsung Pay ini tempat buat GoPay ngumpul, dana ngumpul mungkin kayak tempat harisan gitu. Terus kita mau pilih yang mana ya bebas. Terus... Di sini pake apa lagi ya? Oh iya dia pake Exynos 990 yang... buat sekarang jadi prosesor paling kencengnya Samsung sih. Makanya HP ini bisa punya fitur yang namanya ini. Single take. Oh bahasa Indonesianya sekali pengambilan. Jadi misalnya... Sudah saya jelasin sih tapi soalnya kalau ngeliat tangan-tangan gini doang, agak kurang asik gitu. Mungkin... gimana ya? Coba gini. Terus dia bakal ngambil momen yang paling keren gitu. Dari sekali take dalam 10 detik atau berapa detik. Jadi kita nggak usah takut kalau misalnya kita mau ngambil foto atau ngambil video, bingung. Soalnya misalnya kayak... mungkin atlet sekali loncat doang, atau misalnya mau tiup lilin, tiup lilin ulang tahun, anda bingung mau foto aja, atau boomerang, atau video. Ini semuanya udah ada. Jadi di single take ini kita bisa ngeliat banyak banget fitur jenis varian gambar yang bisa diambil. Itu sih gunanya chipset yang kencang, dia bisa proses banyak banget dalam 1 waktu. Ini dia bisa ngambil 10 gambar sampe plus 4 video sih, kalau disini dia cuma 2 video plus 2 gambar. Nanti bisa kita customize. Dan sisanya bakal kita bahas di video review aja. Sekarang kita coba tes-tes foto. Ngomong-ngomong kalau S20 Ultra yang super gila itu, yang berlebihan itu, yang saya suka itu, nanti tentu kita bakal kita bahas juga, tapi sekarang lagi nggak ada barangnya. Jadi kita yang S20 Ultra dulu aja. S20 Ultra, S20 Plus! Sering kebalik-balik memang. S20 Plus dulu aja, soalnya... Kayaknya S20 Plus ini bakal paling banyak dibeli orang ya, atau S20, karena S20 Ultra itu memang mahal banget, dan yang berlebihan-berlebihannya sebenarnya entah kepake atau nggak. Atau itu sebenarnya alesan saya aja kenapa saya nge-review S20 Plus dulu. Karena ya itu, belum ada S20 Ultra, kalau ada mungkin itu dulu. Dan ngomong-ngomong kalau kita teken tombol shutter ini, kerasa kayak ada geteran kayak kita mencet tombol kamera beneran gitu. Itu sentuhan yang bagus sih. Jadi gitu aja dulu, unboxing buat Samsung Galaxy S20 Plus. Ini wallpapernya cakep ngomong-ngomong. Kayak daun-daun atau yang pom-pom cewek yang cheerleader gitu ya. Atau apa ya? Pokoknya warnanya cakep gitu. Dan enak banget wallpapernya buat dilihat. Dan sekalian nyembunyiin poni juga pastinya. Jadi gitu aja dulu. Unboxing buat Samsung Galaxy S20 Plus. Like kalau anda suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo! Ini jangan salah... dibandingin sama ini ya. Ini soalnya... Ini 14 juta, ini... Ini... A71 atau A51 ya? Empat kamera? Lupa udah. Bentar. Sudah susah mah sekarang ngebedain HP. Mungkin beli yang mahal pun ya... dikira HP 3 juta, 4 juta. Coba tebak ini HP apaan. Kayaknya A71 deh.